Seorang pesuruh yang tidak memiliki kekuatan yang kemudian diperintahkan majikannya untuk membeli khamar, apakah terkena laknat Allah walaupun pesuruh tersebut tidak ikut menikmati khamar? Berdasarkan hadis yang tadi kita baca, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, melaknat pembawa khamar dan minta dibawakan. Dan orang yang minta dibawakan, sehingga hendaklah dia tidak mengikuti perintah tuannya tersebut untuk membeli khamar tersebut. Jadi di sini hampir semua pelaku yang berhubungan dengan khamar, mulai dari peminumnya, pembuatnya, penjualnya, pembelinya, pengedarnya, pembawanya, dan yang menuangkannya, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya memang berbeda-beda tingkat laknatnya dengan orang yang memakannya, dengan orang yang menjualnya dan sebagainya. Ya tentunya bertingkat-tingkat, tapi dia termasuk yang disebutkan di dalam hadis, orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia menghindarkannya dan tidak melakukannya.